Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santo Songebregen Tumuhuna kredit Jawa Barat Kawilang Ria Nyata ngahonta lewiti 5 persen di luhuran hambalan nasional Anu ukur hiji koma 5 persen Pasualan anu disang harapan ayena nyata korporasi industri Pihaknya bakal ngalakonan mitigasi sangkan etap pasualan bisa diungkulan Pada karya dijamin, tapi korporasi ini kan perlu, diskusi korporasi ini kan perlu waktu Sehingga kita, ini mulai kita apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit Apakah faktor pemasaran atau faktor apa, bahan baku, ini lebih komplek Tapi kalau UMKM rata-rata kan cepat Ya UMKM itu mau restoran, mau hotel, mau ini cepat Cuman kalau korporasi itu, apalagi padat karya itu kan kadang-kadang buruhnya ribuan Menarik buruh ribuan untuk bekerja kembali, saya rasa perlu waktu Bagaimana meng-create demand untuk korporasi, otomobil, ataukah sepeda motor, ataukah yang lainnya itu kan perlu waktu Nah sehingga inilah yang kadang-kadang kita lagi coba untuk mengatasi bersama-sama Disakit dengan neta, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan Ngeceskin Duma serkana POJK 11, ayina pasu olan anu diungkulan Nitih 2,40 genep juta debitur perbankan turta lembaga pembiayaan Anuka pengaruhan COVID-18, kalon jumlah waragat anu nitih 100 tilu puluh hijit triliun Tepika bulan Desember, rancangna bakal ayat tambahan kredit, tepika tilu puluh dua triliun Hari bantuan waragat pemerintah Anco Kenen Himbara di Jawa Barat, anu nitih 7,7 triliun Dikamarilken lewiti 2 triliun Pihak Nanyorang Koordinasi Jeng Satgas Mulian Ekonomi Jawa Barat, Lebangahudang Dari Kayaan Ekonomi Jawa Barat Sangkan Lewi Ganjang, selesai jina patalijeng pasu olan korporasi Yang namanya dapat COVID-19, sudah terasa, tapi kalau kita lihat sekarang Bandung khususnya ya, hotel-hotel sudah kekupuan seriennya sudah 80% lebih Kemudian kalau kita lihat di usaha-usaha UNKM ya, mulai minggu lihat Memang ini diskusinya tinggal yang masalah korporasinya Korporasi memang saya kira, tadi sudah disampaikan Pak Umbok ya Masih jadi PR karena memang tidak mudah juga Bagaimanapun kalau korporasi yang orientasi ekspor Saya kira pasarnya memang mudah-mudahan Jadi permintaan ekspor itu di sana kan ya, masih sama dengan kita Nah ini bagaimana mencari solusi untuk korporasi ini Itu yang lainnya dipikirkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja Ngebrehken Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat mampu medalkan draft roadmap pemulihan Salah saizina nyata narekahan sangkan sebebara regulasi Antar Kementerian Anunga Gejet Temuhuna Ekonomi Jawa Barat Mampu disaluyukin jengkayaan ayena Lihat bahwa isinya adalah berapa itu bagaimana memberikan bantuan modal Terus kemudian juga bagaimana memberikan bantuan untuk pemasaran Dan satu lagi adalah regulasi-regulasi apa saja yang sekiranya menghambat Dan tadi juga dari teman-teman dalam diskusi tadi Bahwa ada beberapa regulasi yang kelihatannya perlu penyesuaian Kurang lebih seperti itu Dan itu lintas kementerian Yang tadi jadi Permen PUPR 20 tahun 2020 Misalnya seperti itu Terus kemudian juga ada beberapa yang dari Peraturan Menteri Keuangan Misalnya seperti itu Samalah senajan UMKM memiti temuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat TK Pola ngarojong widang Ekonomi sangkan lebih ganjang Kalauan nga data UMKM anu butuh insentif Anu bakal dituluh ikan ke pihak perbankan Budi Hartati, Bandung TV